Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Marilah kita bersyukur kepada Allah Atas limpa nikmat Terutama nikmat iman Nikmat sehat Hingga kesempatan Sehingga kita bisa bersinggah Di bulan ramadhan yang penuh berkat Salawat berbikai salam Mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga dengan rajinnya kita berucap Allahumma salihala Sayyidina Muhammad Wa alali Sayyidina Muhammad Kita akan mendapatkan Pertolongan beliau Di hari akhir nanti Sahabat edukasi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu keberkahan Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Keberkahan adalah bertambahnya nilai Dan kualitas Serta manfaat di dalam kehidupan kita Bila keberkahan masuk di dalam usia Maka ia akan memanjangkan usianya Bila keberkahan masuk di dalam harta Maka harta akan menjadi banyak Dan bila keberkahan masuk ke dalam keluarga Maka keluarga akan menjadi keluarga yang soleh dan bertakwa Dan bila keberkahan masuk ke dalam hati Maka hati akan menjadi bahagia Ibn Karfil menceritakan Bahwa suatu ketika Sekelompok sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Atas kegelisah mereka Tentang usia umat Nabi Muhammad SAW Yang pendek Antara 60 sampai 70 tahun Sementara usia umat-umat terdahulu Panjang dan lebih lama Antara 100 bakang sampai 1000 tahun Para sahabat risau Karena kesempatan umat terdahulu Untuk mengumpulkan pahala lebih lama Dan peluang mereka masuk sungga Lebih besar daripada umat Nabi Muhammad SAW Kemudian Allah menurutkan surat Al-Qadah Untuk menjawab kegelisahan para sahabat ini Firmat Allah di dalam Al-Quran Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Pada malam kemuliaan Pada malam Al-Qadah Taukah kamu apa itu malam kemuliaan Malam Al-Qadah Malam Al-Qadah adalah malam yang lebih baik Dari seribu bulan Sebagaimana yang sering kita baca Di dalam Al-Quran surat Al-Qadah ayat 1 sampai 3 Sahabat edukasi yang diramati Allah SWT Ayat ini menjadi penghibur dan pembesar hati Para sahabat Nabi SAW Bahwa ternyata walaupun usia umat ini pendek Namun Allah memberikan keistimewaan yang sangat besar Dan luar biasa pada umat ini Iaitu berupa keberkahan berbentuk kualitas usia Yang melebihi kuantitas Bahwa walaupun usia umat ini Hanya berkisar antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun Akan tetapi kualitasnya dapat melebihi usia umat terdahulu Karena Allah telah mengistimewakan umat Nabi Muhammad Dengan malam Laila Tukadah Yang kualitas ibadah semalam di dalamnya Lebih daripada seribu bulan atau kurang lebih 83 tahun Inilah keberkahan terbesar yang Allah berikan kepada umat ini Inilah keberkahan yang dikandung di dalam bulan Ramadan Oleh karenanya rasanya manusia yang sangat merugi Adalah mereka yang melalaikan Ramadan Dan mengagapnya sama dengan bulan-bulan lainnya Padahal bulan Ramadan adalah bulan melipat usia dan memanjangkannya Bulan yang memberikan kualitas usia manusia dan nilainya Ramadan adalah bulan yang menjadikan hampir seluruh usia kita Dalam ibadah kepada Allah SWT Sahabat edukasi yang dirahmati Allah SWT Pernahkah kita menghitung berapa lama kita beribadah kepada Allah Bila tidak ada keberkahan besar yang Allah berikan dalam bulan Ramadan ini Bila jatah usia kita hanya sekitar 72 tahun Maka usia ibadah kita yang dihitung oleh Allah hanya sekitar 60 tahun Karena dipotong usia 12 tahun, usia balik Bila kita menghitung waktu ibadah wajib yang kita lakukan selama ini Seperti sholat misalnya Taukah kita berapa lama kita sholat? Hitungannya adalah sekitar 5 menit setiap kita melakukan sholat Berarti kita hanya beribadah kalau kita sholat 5 kali sehari semalam Maka kita beribadah 25 menit lewat sholat Selanjutnya, coba kita hitung 25 menit per tahun Begitu seterusnya sampai usia 60 tahun Tahukah kita berapa lama ibadah sholat kita? Bila usia kita 72 tahun dipotong 12 tahun usia balik Maka usia bersih kita selama 60 tahun itu Itu usia bersih kita Sesuai dengan hitungan di atas hanya sekitar 2 tahun saja Oleh karena itu, kalau kita semua payah dengan Allah Dan jujur menilai ibadah kita Maka ternyata kita tidak pantas memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita hanya mengandalkan ibadah kita saja Karena harga surga itu sangat mahal Tidak cukup dibayar dengan ibadah 2 tahun Belum lagi dikurangi kelalaian kita Dan ketidakkusukan kita di waktu sholat Oleh karena Rasulullah s.a.w bersabda Anna Aba Huraira Taqala Dari Abu Huraira berkata Samyatu Rasulullah s.a.w Yakulu Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda Layun hilah ahadan amalul jannah Tidak ada seorang pun yang masuk subha Karena amalannya Para sahabat bertanya Begitu juga dengan engkau ya Rasulullah Rasulullah menjawab Rasulullah bersabda Tidak juga dengan diriku Kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada ku Pasaddadu wa karibu wa la yataman naina ahadu kumul mauta Oleh karena itu berlaku luruslah dan bertakarublah Dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian Jika dia orang yang baik semoga bisa menambah kebaikannya Dan jika dia orang yang buruk akhlaknya semoga bisa menjadikan dia bertawad Hadis riwayat Buhari Sahabat edukasi yang diramati Allah s.w.t Ramadhan adalah keberkahan terbesar Ramadhan adalah bagian dari rahmat Allah Yang dapat menyebabkan kita masuk kepada sungganya Allah s.w.t Oleh karena itu Marilah kita raih keberkahan dan rahmat Allah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadhan ini Jangan biarkan ia berlalu tanpa amal ibadah dan pendekatan diri kita Kepada Allah s.w.t Pastikan diri kita mendapatkan keberkahan dari Allah s.w.t Di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini Bulan Ramadhan Rasulullah s.a.w.t bersabda Yang artinya Bila Ramadhan tiba Para malaikat memanggil dan menyuruh orang-orang yang berkuasa Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan Sambutlah Dan wahai orang-orang yang melakukan keburukan Berhentilah Karena Allah mulai saat ini Akan membebaskan mereka yang beribadah Dari api neraka jahannam Dan itu berlaku setiap malam Hadis Riwayat Tarmid Sahabat edukasi yang diramati Allah s.w.t Adakah bulan lain yang lebih memberi peluang kita Untuk bebas dari api neraka jahannam Dibandingkan dengan bulan Ramadhan Adakah bulan lain yang lebih besar peluangnya Memasukkan kita ke surga daripada bulan Ramadhan Oleh karena itu Bersegeralah Bersegeralah Wallahualam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ятно Sampai jumpa di video selanjutnya Bye